Selamat bertemu kembali koliga saya yang mengambil mata kuliah geografi politik di program studi hubungan internasional FISIP Universitas Belas Maret, Surakarta. Beberapa waktu yang lalu sudah saya jelaskan mengenai posisi teritorial atau geografi itu menjadi bahan pertimbangan yang sangat vital di dalam upaya merumuskan kebicaraan politik luar negara. Dan bagaimana secara internasional geografi politik ini berpengaruh di dalam pengambilan keputusan dari dulu sampai sekarang. Secara tradisional memang teritorial ini menjadi satu kajian yang sangat menarik terutama sebelum Westphalia sebenarnya sekarang tentu sebelum ada negara kebangsaan di mana serangan agresi dari negara-negara tetangga yang besar yang ingin mengambil keuntungan baik itu SDM maupun sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh negara lain sehingga meliburkan berbagai perselisian, konflik, dan peperangan yang diadanti. Dan dalam studi hubungan internasional, setelah Westphalia sudah barang tentu ada yang disebut dengan negara atau nation state, negara kebangsaan. Maka disitu muncullah pemikiran-pemikiran yang membatasi ya sebuah kawasan yang dulunya kerajaan menjadi negara kebangsaan ini dan teritorial ini menjadi sangat urgent dan penting untuk dipertahankan. Karena itu di dalamnya ada kedaulatan, kemudian juga ada teritorial yang di dalamnya ada sumber daya alam yang di atasnya juga ada sumber-sumber tenaga kerja maupun tenaga lainnya untuk mengembangkan sebuah negara yang berdaulat. Dan saya kira kita punya Morkento ya yang begitu menekankan bahwa national power itu salah satu unsur yang sangat penting adalah teritorial. Meskipun di dalam buku Morkento sendiri bukan hubungan internasional, hubungan antar negara tapi justru dia mengatakan politics among nations. Lebih ditegankan pada kebangsaan karena merujuk pada aktor-aktor di dalam hubungan internasional itu sudah meleburkan dirinya menjadi satu kesatuan, menjadi state actor di mana di dalamnya ada teritorial, ada pemerintahan yang sah, yang berdaulat, kemudian juga ada penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Dan dalam perkembangan perang dunia pertama dan kedua menunjukkan perbutan wilayah menjadi satu bagian yang penting yang ditelorkan di dalam teori-teori headland atau daerah jantung yang ditulis oleh McInner atau householder yang kemudian meramalkan juga bahwa barang siapa menguasai udara bahwa ia akan menjadi menguasai dunia. Kemudian juga barang siapa yang menguasai darah jantung akan menguasai juga lautan dan siapa yang menguasai lautan akan menguasai dunia. Dari perspektif itu menunjukkan bahwa bagaimanapun juga meskipun di dalam dasar warsa dalam multipolar sistem itu berubah kondisinya dari aktor yang dipegang oleh negara yang memainkan peranan penting di dalam hubungan internasional. Tetapi juga kita melihat bahwa jaringan yang kemudian itu sampai sekarang ini menjadi satu mainstream di dalam hubungan internasional apakah itu jaringan keuangan, apakah itu jaringan antar negara, atau juga jaringan teknologi yang semuanya saling kait-mengkait satu dengan yang lain yang meskipun juga di dalam sistem blok itu sekarang sudah pecah dan menjadi multipolar sistem tidak seperti zaman sebelum perang dunia kedua dan setelahnya. Tapi kita melihat bahwa persoalan teritorial ini karena mengandung banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk kehidupan ini maka terjadi konflik di mana-mana, terutama di sebelah utara kita ada Laut Natuna itu yang kemudian secara tradisional diklaim Cina, wah ini Laut Cina Selatan. Dan kita juga ngamini saja nama itu yang sesungguhnya bahwa itu adalah Laut Natuna yang dimiliki tidak hanya secara tradisional oleh nelayan-nelayan Cina tetapi juga dari berbagai negara yang mengelilinginya baik itu Jepang, Filipina, Korea, Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan yang lain-lain. Oleh sebab itu, secara tradisi, geografi politik ini memang masih tetap penting. Dalam hal kebicaraan politik luar negeri Indonesia, kita kemudian memutuskan bahwa dengan letak Indonesia yang diapit oleh berbagai penua dan merupakan daerah persimpangan atau Pak Lombar menyatakan sebagai Nusa Jawa itu merupakan wilayah pertemuan di antara berbagai kepentingan baik kepentingan ekonomi, kepentingan politik dan juga Indonesia sendiri menempati suatu wilayah yang tersebar ya bukan merupakan satu daerah yang menyatu seperti penua seperti itu dan ini kemudian pemerintahan Jokowi mengambil poros maritim itu tidak lain adalah juga karena mengingat geografi yang dimiliki Indonesia ini memang sangat unik dan dari pengalaman-pengalaman masa lalu kita juga melihat bahwa beberapa negara lainnya seperti Jepang misalnya, Rusia, kemudian Perancis, Inggris yang letaknya masing-masing sangat unik dan menentukan politik luar negerinya berdasarkan geografisnya Rusia misalnya dengan apa yang disebut politik air hangat karena dia tidak punya pantai untuk keluar dan dia dalam wilayah utara yang terisolir oleh berbagai negara yang ada di lingkarannya maka dia berusaha untuk mengembangkan wilayah dahulu di Eropa Timur yang kemudian sebagai window to the west yang di Stalingrad kemudian juga untuk pergi ke timur ya semua ini disebabkan oleh karena letak geografis Jepang misalnya tidak mempunyai seberdaya alam yang cukup karena memang negaranya kecil dan tidak potensial untuk seberdaya alam seperti minyak misalnya maka ya kebicakannya adalah bagaimana cara agar supaya emas hitam ini yang dari timur tengah dapat diambil agar supaya industrinya bisa berjalan dengan baik demikian pula dengan negara-negara buffer misalnya di Kashmir itu ya antara India dan Pakistan dia lebih menempatkan dirinya sebagai buffer karena diapet oleh negara besar masing-masing tidak dapat menguasai karena dikontrol oleh kekuatan masing-masing apabila salah satu mengagresi atau menganeksasi wilayah itu maka tetangganya akan tidak terima keberatan dan bahkan akan terjadi perang ya seperti Swiss kemudian Singapura ada letak-letak yang strategis yang mana posisinya yang strategis itu digunakan untuk menentukan politik luar negeri atau perilaku politik di dalam hubungan internasional Singapura karena letaknya di tengah dan merupakan satu persimpangan jalan laut ya dan juga udara dari Australia dari Pasifik untuk menuju Eropa atau Eropa untuk menuju Pasifik dan lain-lain itu semuanya dipertimbangkan karena memang posisi yang sangat strategis kesimpulannya bahwa kita belajar kekuatan politik itu adalah sebuah upaya agar supaya di dalam survival berhubungan dengan negara-negara lain dapat menempatkan posisi ini sebagai kebijakan yang strategis dan menguntungkan bagi suatu negara saya rasa itu pengantar saya yang cukup singkat tapi baiklah nanti akan kita lanjutkan kembali pada mata kuliah yang lain sekian terima kasih bye ciao da bye guys siap buat kelas universiti